Intro Awal pembangunan Perkereta api yang di Indonesia adalah negara kedua di Asia setelah India yang mempunyai jaringan kereta api tertua China dan Jepang baru menyusul kemudian Setelah tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1850 hasil pertanian di Jawa tidak lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi juga untuk pasar internasional Karena itu diperlukan sarana transportasi untuk mengangkut hasil pertanian ke pelabuhan Karena saat itu hanya ada jalan raya yang dirasa sudah tidak memadai lagi sehingga muncul gagasan untuk membangun jalan kereta api Namun tidak semua orang setuju dengan rencana pembangunan tersebut Setelah diadakan berbagai persiapan termasuk bentuk konsesi yang akan diberikan Maka pada hari Jumat tanggal 7 Juni 1864 di desa Kemijen Kota Semarang diselenggarakan upacara sebagai tanda dimulainya pekerjaan pemasangan jalan rel yang merupakan tonggak sejarah lahirnya perkereta apian Indonesia Sebagai puncak upacara ditandai pencangkulan tanah pertama yang dilakukan oleh Mr. J.A.J. Baron Slot van de Beel Ketika itu, pemerintah India Belanda bekerjasama dengan sebuah pusahaan swasta bernama Netherlands Indies Sportway Maskapi atau NIS Berbagai kesulitan mewarnai pembangunan jalan rel ini baik hambatan kondisi alam yang sulit maupun masalah keuangan Meski demikian, pada tanggal 10 Agustus 1867 jalan kereta api pertama di Indonesia dapat diresmikan yaitu dari desa Kemijen Semarang sampai ke desa Tangung Kabupaten Grobogan sejauh 25 km Tidak lama kemudian, pekerjaan terpaksa dihentikan Karena Algemin Maskapi Full Handle and Needs for Help Amsterdam pemegang saham utama NIS mengalami kesulitan keuangan dan nyaris bangkrut Pembangunan baru dapat dilanjutkan lagi setelah pemerintah turun tangan memberikan pinjaman lunak Stasiun pertama NIS di Semarang berada di Tambak Sari Kemijen bernama Stasiun Samarang NIS di dekat Pelabuhan Semarang Stasiun Tambak Sari ini adalah stasiun ujung atau dalam bahasa Belanda disebut Kop Station Tahun 1914, stasiun Tambak Sari dibongkar untuk memungkinkan pembangunan jalan rel ke stasiun NIS yang baru di Tawang Akhirnya, pada tanggal 10 Februari 1870 selesailah jalur kereta api hingga ke Solo Setahun kemudian, pembangunan jalan rel telah sampai ke Yogyakarta Dan akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1873 jalur Semarang, Surakarta, Yogyakarta termasuk cabang Kedung Jati Willem I atau Ambarawa diresmikan pemakaiannya Dan pada tahun itu pula, selesai pembangunan rel jalur Batavia-Butenzoh Melihat besarnya kesulitan yang dihadapi NIS saat itu, tidak ada satupun investor yang tertarik untuk membangun jalan kereta api sehingga pemerintah terpaksa terjun langsung dengan mendirikan perusahaan Stats Purwahan atau SS Jalur rel pertama yang dibangun oleh SS adalah antara Surabaya Pasuruan sepanjang 115 km yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878 Setelah NIS maupun SS terbukti mampu meraih laba lalu bermunculanlah belasan perusahaan kereta api swasta baik besar maupun kecil Umumnya, mereka membangun jalan rel ringan atau Tramwahan yang biaya pembangunannya lebih murah Tramwahan biasanya dibangun di sisi jalan raya dan karena konstruksinya yang ringan kecepatan kereta api tidak bisa lebih dari 35 km per jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!